Intro Assalamualaikum Halo semua Pagi ini Janset akan membagikan tips Bagaimana cara Mengempukan daging Yang saya pakai hari ini Adalah daging kambing Yang agak tua ya Jadi agak keras Jadi kita biar nanti gak kesulitan Untuk memasaknya Kita perlu Mengempukan dulu Setelah diempukan Nanti kita bisa Sate boleh Kita masak Santeng boleh Dengan tidak berlama Karena sudah Kita punya juga Untuk mengempukan daging kambing Atau daging kambing Atau daging kambing Kita bisa menggunakan Ada banyak teknik ya Kita bisa memakai daun pepaya Kita bisa pakai Kalau saya hari ini Harus pakai nanas Bisa pakai Jeruk nipis Jahe Dan gak ada banyak lagi Bahkan bisa pakai Batting soda Tapi kita Saya pakai Nanas Nanas ini Mengandung Bromeling Yang bisa Memecah Memecah Protein daging Sehingga Nantinya Akan menjadi Lebih Empuk Caranya Itu pun ada Banyak macam Ada yang Dihaluskan dulu Kemudian dilemaskan Saya pakai yang itu Maksudnya Ada yang Diiris-iris Kemudian Dimasak dengan nanas Untuk saya kali ini Nanasnya Akan saya Haluskan Yaitu dengan Di Drender Oke kita mulai ya Sebelumnya Jangan lupa Dagingnya ini Kita potong-potong Tapi kita tidak cuci ya Jadi posisinya Dagingnya belum dicuci Nanti kita cucinya Setelah kita Beli rendaman Dengan Nanas Yang sudah Kita haluskan Nanasnya Kita blender ya Kita Yiris Pasar-pasar aja Diparut Ini juga boleh Bebas ya Cara menghentikan Ini dikulat Juga monggo Saya yang paling mudah Dikai blend Gantian Tempatnya kecil Ini adalah nanas Yang sudah kita Blender Ini Oh iya Tadi ada yang lupa Nanas yang dipakai Nanas yang mudah ya Mudah-mudah Karena kandungan Bromelinnya Lebih tinggi Ini Sekarang kita Carupkan ya Ke daging Ini tadi Setengah Nanas Menang Noong Kanai Masa Nang Di chuyas Kamar Nut knip Gan Urheb Turun Terus MV 3 pave jumlah nanasnya tergantung dari banyaknya daging ya kalau memang sudah kurang kita masukkan nanas lagi oke udah bercampur kemudian kita masukkan di wadah yang tertutup kita tutup dan kita simpan di wadah antara 30 menit sampai 45 menit inilah daging kambing atau daging sapi yang sudah kita berikan nanas selanjutnya kita bisa simpan di kulkas selama 30-45 menit nanti kalau mau kita masak kita bisa cuci bersih air yang mengalir terus kita bisa kasih kita bisa buat sate kita santan kita gulai dengan proses memasak yang lebih cepat dibandingkan dengan tidak diprosesnya nanas terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati